Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian, kami tim gabungan dari Koperasi Damai Karten saat ini sedang melakukan Koperasi Pencarian, untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Paro, Kabupaten Enduga. Nomor penerbangan pesawat itu C-9368, pemilik maskapai Susi Air. Susi Pudziastuti meminta doa dan berharap pilot akan sehat dan pulang dengan selamat. Mantan Kapolda Papua Irjen Paul Matius Fahiri membenarkan, pesawat Susi Air terbakar. Pesawat Susi Air yang dikemudikan oleh Kapten Philips, seorang warga Selandia baru, membawa lima penumpang, termasuk seorang bayi. Pesawat model Pilatus Porter lepas landas dari Timica pukul 5.33 WIB dan dijawalkan tiba di Bandara Moses Kilangin Timica pukul 7.40 WIB. Disinggung kondisi pilot dan penumpang pesawat Susi Air, Kapolda Papua mengaku belum bisa memastikan. Ia menyebut nama lima penumpang pesawat Susi Air, yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetinawe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.